Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Yudha Wahab apa kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah amin di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan berbagi informasi mengenai fungsi dari setiap seikring yang berada di mobil Honda WRS ini dan sebelumnya saya sudah membuat video tutorial bagaimana cara membuka jalan akses masuk ke bagian seikring ini oke teman-teman nanti mungkin untuk link video bagaimana cara membuka jalan akses masuk ke bagian seikring ini bakal saya catukan link videonya di bagian deskripsi oke teman-teman seperti apa videonya simak terus sampai akhir musik 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 nah teman-teman kita langsung bahas aja disini karena bahasanya cukup banyak dan disini terbagi menjadi tiga tipe teman-teman seikring itu yang pertama untuk model CPT seikringnya juga dan fungsinya agak berbeda sedikit teman-teman dan juga ada model transmisi manual dan yang ketiga yaitu dengan model tanpa power window belakang nah disitulah yang membedakan seikring dari mobil Honda Brio RS ini dengan yang lainnya teman-teman nah disini yang pertama saya bahas di bagian ini terlebih dahulu teman-teman ini bisa teman-teman lihat dengan kapasitas 10 ampere nomor 1 ini yang warna merah itu berfungsi sebagai pelindung dari lampu kanan depan teman-teman jadi apabila lampu kanan depannya putus lampu bukan karena alasan lampu jadi teman-teman bisa mengecek bagian seikring ini teman-teman persis yang berada di diaretan pertama sebelah kiri yang 10 ampere berwarna merah ini dan yang kedua ini teman-teman ini adalah melindungi sirkuit lampu depan bagian kiri teman-teman dengan kapasitas yang sama warna yang sama 10 ampere teman-teman ini lampu kanan depan ini lampu kiri depan teman-teman dan ini untuk warna kuning 20 ampere ini sebagai pelindung dari sirkuit power window teman-teman nah bisa teman-teman lihat ini 20 ampere warna kuning dan apabila power window tidak berfungsi karena mungkin motornya masih bagus tapi tidak berfungsi nah teman-teman bisa ngecek di bagian seikring yang 20 ampere warna kuning ini warna hijau dengan kapasitas 30 ampere disini berfungsi sebagai kipas pelindung kipas dari radiator teman-teman nah ini yang 30 ampere ini berwarna hijau berfungsi sebagai pelindung kipas radiator di mobil honda brio RS ini teman-teman yang berkapasitas 10 ampere warna merah ini berfungsi sebagai pelindung lampu kecil dan yang berwarna kuning di bawah ini 20 ampere berfungsi sebagai pelindung sirkuit ABS teman-teman sistem pengereman jadi apabila sistem pengeremannya tidak berfungsi si ABS nya otomatis akan pengeremannya tanpa ABS teman-teman dan inilah penyebab dari gagalnya ABS atau tidak berfungsi ABS yaitu dengan putusnya si kring yang berwarna kuning 20 ampere dan ini terdapat 7,5 ampere berwarna merah teman-teman sebagai pelindung sirkuit kopling MG teman-teman nah dan disini di bawahnya terdapat 20 ampere berwarna kuning si kring 20 ampere berwarna kuning teman-teman dan ini berfungsi sebagai pelindung dari door lock teman-teman nah ini door lock sistem pelindungnya nah oke teman-teman lanjut lagi disini kita ke bagian bawah yang berwarna biru ini teman-teman dengan kapasitas 15 ampere ini sebagai sirkuit yang terhubung dengan IGP teman-teman entah apa IGP saya juga kurang paham teman-teman kita skip aja dan langsung ke bagian bawah ini disini terdapat kapasitas masih warna biru juga teman-teman dengan kapasitas 15 ampere ini terhubung ke lampu kabut teman-teman ini sebagai sirkuit pelindung dari lampu kabut masih warna biru juga di bawahnya dengan kapasitas 15 ampere disini sebagai pelindung sirkuit DBW dan saya juga kurang paham DBW itu apa dan langsung skip aja kita ke bagian bawah dan disini masih warna biru dengan kapasitas 15 ampere juga dengan pelindung sirkuit dengan fungsi sebagai pelindung sirkuit IGN coil teman-teman nah dan lanjut ke bawahnya lagi 10 ampere disini yang berwarna merah berfungsi sebagai backup teman-teman sirkuit pelindung backup dan kita lanjut ke sampingnya ada berwarna kuning ini teman-teman dengan kapasitas 20 ampere sekring ini berfungsi sebagai sekring pelindung soket daya aksesoris teman-teman dan tepat di bawahnya teman-teman dengan kapasitas 7,5 ampere berwarna merah sebagai sirkuit sebagai pelindung sebagai sekring pelindung dari aksesoris teman-teman nah disini teman-teman kita lihat dengan kapasitas 10 ampere yang berwarna merah disini sekring ini berfungsi sebagai berhenti teman-teman dan di bawahnya terdapat juga 10 ampere dan sekring ini berfungsi sebagai pelindung dari sekring hazard dan di bawahnya terdapat 10 ampere juga kapasitasnya teman-teman dengan masih berwarna merah sekring ini melindungi klakson teman-teman nah oke teman-teman jadi mungkin disini saya bakal sebetulnya teman-teman tidak usah bingung juga dimana sebetulnya posisi dan sirkuit sekring apa yang dilindungi oleh sekring tersebut sirkuit apa yang dilindungi oleh sekring tersebut teman-teman tinggal mencari di buku panduan mobil Honda Brio nah disini saya melihatkan kepada teman-teman tadi saya hanya memberi sedikit gambaran sebetulnya sekring-sekring itu berfungsi seperti apa dan disini saya akan melihatkan lebih jelasnya biar teman-teman paham nanti bisa secara melakukan secara mandiri di rumah teman-teman bisa mencari buku panduan untuk mencari letak dari sekring dan fungsi sekring itu sendiri oke teman-teman seperti itulah mungkin jadi lebih jelasnya seperti ini teman-teman bisa melihat buku panduan dari mobil Honda Brio RS nah teman-teman dalam penggantian satu sekring dengan sekring yang kapasitasnya lebih tinggi dapat menyebabkan kemungkinan rusaknya sistem kelistrikan jadi solusinya yaitu ganti dengan sekring cadangan yang ampernya sama teman-teman dan gunakan diagram untuk menemukan sekring yang dicari dan pastikan tentunya dari segi kapasitas ampernya sesuai dengan label sekring oke teman-teman cukup sekian videonya semoga video ini bermanfaat dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe like share dan komen videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati